Kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang pedagang sayur di desa Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung, Raja Ogan Ilir berhasil diungkap oleh petugas Polres Ogan Ilir dari hasil penyelidikan motif pembunuhan karena dilatar belakangi pencurian. Polisi dari Polres Ogan Ilir dibantu Polsek Tanjung Raja akhirnya berhasil mengamankan tersangka pembunuhan terhadap seorang pedagang sayur keliling di desa Harapan, Kecamatan Tanjung, Raja Ogan Ilir. Tersangka ditangkap di tempat persembunyinya di Kertapati, Palembang pada minggu malam. Diketahui dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka MS merupakan tetangga satu desa korban. Motif dari kasus pembunuhan ini karena tersangka ingin mencuri handphone dan uang senilai 3 juta rupiah korban. Dan pada saat tersangka hendak beraksi, korban mengetahui sehingga tersangka menusuk bagian dada korban hingga tewas. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti diantaranya pisau yang digunakan untuk membunuh korban serta HP dan tas berisi uang milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana. Kini MS pun dijebloskan dalam tahanan polres Ogan Ilir. Ahmad Romali, PAL TV